Intro Energi listrik Merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia Manfaat listrik bagi kehidupan manusia cukup banyak ya Antara lain sebagai sumber penderangan, sumber energi, penghasil panas, dan berbagai manfaat lainnya Oh iya, gak akan bahas lebih detail masalah listrik dalam kehidupan sehari-hari Karena udah pasti Sobat Iptek sering memanfaatkannya untuk peralatan yang biasa menggunakan listrik sebagai sumber energinya Nah kali ini, Oh iya bakalan ngebahas listrik dari sisi fenomena sainsnya Yang wah keren banget deh pokoknya Jadi jangan lewatin Kepo Iptek edisi kali ini ya Halo Sobat Iptek, ketemu lagi bareng aku Maulidia Ramli Di sini, di Kepo Iptek yang bakal mengajak Sobat Iptek untuk melihat langsung berbagai peragaan dan eksperimen Seputar dunia ilmu pengetahuan dan teknologi Nah seperti yang sudah Oh iya bahas di awal, kali ini kita akan membahas mengenai listrik Tapi bukan dalam pengaplikasiannya di alat elektronik Melainkan kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang dihasilkan dari listrik itu sendiri Wah seperti apa ya, yaudah jangan lama-lama Mendingan langsung aja kita temuin orang yang bakal menjelaskan fenomena-fenomena ini Yuk! Hai, Tasha! Halo ya, gimana nih? Udah siap buat lihat listrik? Wah emang bisa dilihat ya? Bisa dong! Gimana tuh? Nah alat peraga ini namanya adalah alat generator Van de Graaff Nah generator Van de Graaff ini bisa menampilkan kita, memperlihatkan kita listrik statis loh ya Wah listrik statis itu apa tuh? Nah listrik statis itu merupakan listrik yang tidak bergerak dan muncul akibat perpindahannya elektron Jadi kalau dengan listrik biasa yang biasa mengantarkan listrik nih kalau dipegang Kalau listrik statis itu nggak bisa mengantarkan listrik Nah kalau listrik statis sebenarnya sama-sama listrik hanya saja dia tegangannya lebih rendah daripada listrik biasa Jadi lebih aman dong ya? Betul sekali Wah ini kalau Oya boleh coba nggak yang generator Van de Graaff ini? Boleh, kita coba sama-sama yuk! Yuk! Oke, nah pertama adalah berdiri di sini ya? Betul, pertama Oya berdiri kemudian pegang kubahnya Pegang kubahnya Nah nanti aku akan menekan tombolnya nih, tombol warna merah Nah ketika aku tekan tombol berwarna merah ini akan terjadi gesekan karet, sabu karet di bawah kubah ini dengan plastik Nah itu akan mengumpulkan listrik atau mengumpulkan elektron ke kubah ini Sehingga kubah ini akan mengalirkan listrik ke tubuh kita nih Oya Wah kok bisa sih Kak? Ya jadi itu karena adanya perpindahan elektron antara sabu ke plastiknya Mungkin kita coba ke orang lain yang bisa, yang terlihat rambutnya gitu ya Oh boleh boleh Coba kita lihat sih efeknya seperti apa Nah siapa nih yang bisa kita lihat? Oke mungkin aku akan dibantu ya Oke mas silahkan boleh masuk Nanti kita akan melihat sama-sama ada listrik yang mengalir pertama Masnya silahkan pegang kubahnya Nah kemudian kita akan menyalakan pandegrafnya Nah kita akan amati rambutnya Wah ternyata beneran bisa berdiri ya Iya rambutnya berdiri ya Nah hal itu bisa terjadi karena ada elektron yang berpindah dari kubah generator pandegraf ke tubuh emasnya dan tolak-menolak dengan rambutnya Gitu Jadi berdiri dari rambutnya, terima kasih ya mas Iya terima kasih Nah ternyata Sobat Iptek generator pandegraf ini juga bisa kita lihat dalam contoh sehari-hari ya Iya betul Misalnya apa nih Tasya? Mungkin dulu Oya pernah menggunakan balonnya digesek-gesekkan ke rambut Kemudian menaikkan atau akan menempel kertas-kertas yang keras kecil Wah iya beneran Itu bisa menempel ya? Iya Oya mungkin pernah? Pernah waktu SD itu dulu Sobat Iptek Jadi kita menggunakan penggaris untuk menggosok di rambut Kemudian kita dekatkan dengan kertas-kertas kecil yang pada ujungnya nanti akan menempel ya Tasya Iya betul Wah ternyata itu adalah salah satu efek dari listrik statis Listrik statis ini Keren banget ya Nah Sobat Iptek buat kamu yang masih penasaran sebenarnya bagaimana sih listrik statis dan fenomena-fenomena lain yang ada di dalam kehidupan kita Boleh yuk nanti Oya akan ngajak Sobat Iptek untuk melihat langsung seperti apa fenomena lainnya Tetap di Kepo Iptek Kita coba ya lihat listriknya yuk Yuk Nah ini listriknya nih Oya Wah ada listriknya ya ternyata Wah iya Ngeri Bener-bener Ngeri Ngeri gak gak sih? Enggak Paling kaget aja bikin kalau kena Oh Nah Tasya selanjutnya kita mau lihat alat peraga apa lagi Nah selanjutnya nih Oya kita udah tepat berada di depan alat peraga terbesar nih yang ada di PPP Iptek Tepat di belakang kita nih Tuh nanti kita akan coba bersama-sama ya Namanya adalah Tesla Coil dan Sangkar Faraday Oke Sobat Iptek jangan kemana-mana Kita akan langsung cobain Tesla Coil ini Yuk Nah Oya sekarang kita udah ada di dalam wahana Tesla Coil nih Aduh tapi bahaya gak sih masuk ke dalam Sangkar itu kayaknya ngeri banget deh Aku sampe deg-degan Katanya tuh bisa menyambar listrik ya Iya betul Nah jadi benda yang di belakang kita ini namanya adalah Tesla Coil dan Sangkar Faraday Nah Tesla Coil ini bisa menyambarkan listrik sebesar 1,2 juta volt nih Oya Ya merih banget ya Sobat Iptek Ini gak apa-apa nih Gak apa-apa kok Nah Tesla Coil ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Nikola Tesla pada tahun 1891 Udah lama banget ya Nah Tasya ini emangnya si Nikola Tesla ini mau ngebuktiin apa sih ke kita Nah jadi Nikola Tesla ini ingin membuktikan bahwa listrik itu ternyata bisa dihantarkan meskipun tanpa menggunakan kabel nih Oya Masa sih gak pake kabel tapi bisa menghantarkan listrik Betul bukan sulap bukan sihirnya Oya Makanya gak percaya kita gak usah percaya ya Sobat Iptek ya Gitu kita buktiin langsung aja deh Oya Oke langsung aja Sekarang aku udah pegang nih lampu neon ya yang gak ada kabelnya sama sekali nih ujung-ujungnya ya Jadi nanti bakal bisa hidup ya lampunya ya Betul nanti kita akan perhatikan lampunya bisa jalan nih Oke kita langsung aja Cobain ya Oke sekarang kita akan coba bersama-sama hitung saatnya tiga ya Bim Saladim Bukan sulap bukan sihir Oke kita coba ya hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Wah terlihat ya tadi lampunya Wah ternyata bener nih Sobat Iptek dari Nikola Tesla sendiri berhasil membuktikan bahwa lampu ini bisa menyala tanpa menghubungkan Tanpa kabel penghubung gitu ya Betul sekali Menarik banget Berhasil ya Berhasil Nah yang selanjutnya adalah percobaan kedua nih Kita akan masuk ke yang seperti sakar burungnya tadi ya Oya Jadi kita bakal masuk ke dalam Gitu kita akan masuk dan merasakan bagaimana sih di sangat listrik yang 1,2 juta volt itu Waduh doain Oya ya Sobat Iptek semoga Oya bisa keluar dengan sehat juga Oke kita langsung coba aja ya Yuk kita coba masuk sekarang Oya Yuk Oh itu lampunya Oke sekarang kita udah ada di dalam sangkar Faraday ini Oya Gimana takut gak deg-degan gak Deg-degan banget Aduh ini sama sekali berbahaya tapi aman Berbahaya tapi aman Kalau kita ingin membuktikan apakah sangkar Faraday ini berhasil atau tidak Jadi sebenarnya sangkar Faraday ini ingin membuktikan bahwa listrik ini bisa diantarkan ke dalam tanah Gitu sama seperti konsep penangkap tir Jadi kita walaupun berdiri disini kita gak akan merasakan apa-apa Betul kita tidak akan tersengat listrik 1,2 juta volt tadi Oya Melainkan dia mengalir ke tanah ya Betul sekali Oke Oke Sekali ini kita salju pingin aja Oke kita langsung coba Doain ya Sobat Itek Oke yang pertama kita akan memegang bagian dinding-dinding sangkar ini Oya Tidak Ini kita bagian depannya aja ya Tidak Silahkan Oya Tidak Sobat Itek ini adalah adegan yang berbahaya Please jangan coba di rumah Jangan coba menyentuh apapun yang ada arus listriknya Betul ini tidak untuk dicoba di rumah ya Sobat Itek Oke, kita akan coba nih, barang-barang ya. Mungkin Oya lihat dulu ya kalau takut ya. Oke, kakak akan coba nih. Selamat, Tasha. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Deg-degan ya. Oh, selamat. Ternyata aku masih sehat nih, masih utuh ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ternyata. Berarti sang kafirada ini berhasil nih, Oya. Jadi artinya aliran listrik yang dihantarkan tadi langsung ke tanah ya. Betul sekali. Makanya kita tidak merasakan listrik apapun. Walaupun Oya juga berada dalam sangkar ini nih, Soberitek. Wah, menarik banget ya. Tapi sekaligus juga menjebarkan. Menjebarkan sekali. Ini kayak olahraga jantung. Oke, sekarang aku coba lagi yuk ya. Yuk kita hitung barang-barang ya. Satu, dua, tiga. Yeay, ternyata gak apa-apa ya, aman. Terima banget ya, Sobatitek. Ternyata ini walaupun kelihatannya berbahaya, tapi tadi gak merasakan apa-apa ya. Iya, tidak merasakan apa-apa. Tidak tersengat listrik juga. Waduh, ini mungkin bisa dicoba. Tapi harus langsung mengunjungi PPitek ya. Jangan coba-coba di rumah, karena ini adalah adegan berbahaya. Menggunakan arus listrik. Yuk kita langsung keluar yuk. Yuk kita langsung keluar. Nah, Sobatitek, gimana tadi? Pastinya mendebarkan juga ya, walaupun nonton dari rumah. Ya, tadi itu adalah sangkar Faraday, di mana akan menghantarkan listrik, tapi gak langsung ke kita. Jadi langsung ke bawah tanah. Sehingga kita bisa keluar dengan aman, sehat, selamat. Itu, namanya adalah sistem grounding ya. Sistem grounding. Sama seperti penangkal petir, jadi listriknya itu akan langsung di dalam tanah. Jadi gak kena aku deh tadi ya. Gak kena kita juga. Wah, keren banget ya. Nah, Sobatitek, jangan kemana-mana pastinya sesaat lagi masih ada berbagai peragaan yang menarik. Tentunya juga selain itu ada eksperimen yang bakal keren banget. Tetap bersama kami di Kepo Iptek. Bola Ajaib, bagaimana nasib percintaan Oya ke depan? Waduh, ya bukan gitu nih cara menggunakannya. Bukan kayak gitu ya, Tasha. Nah, gimana dong nih? Apakah ini adalah bola ajaib beneran? Nah, ini bener bola, tapi bukan bola ajaib nih. Jadi namanya adalah bola plasma atau bola listrik. Nah, gimana ya cara si bola listrik ini mengatarkan listrik? Nah, ini tadi ada letupan-letupan ya. Ini namanya adalah plasma. Jadi kalau dipegang bahaya gak? Nah, coba sekarang Oya pegang. Gimana ya rasanya? Coba ya, Sobatitek. Oh iya, sentuh dulu. Oke, oh ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada kitaran juga. Betul. Seperti menyentuh bola biasa ya. Betul. Sekarang coba Oya tangannya digerakkan. Digerakkan? Wah. Kok bisa ya plasma di dalam ini ngikutin Oya? Betul. Jadi ternyata plasmanya ngikutin tangan Oya ya. Jadi plasma ini dihasilkan oleh elektroda yang ada di tengah nih Oya. Nah, kemudian elektroda itu berusaha bergerak untuk mencari energi potensial yang lebih rendah. Nah, tubuh kita adalah salah satu benda konduktor atau dapat dialirin listrik. Tapi energi potensialnya lebih rendah dibandingkan elektrodanya. Jadi dia mengalir ke tubuh kita deh. Wah. Jadi ngikutin jarinya Oya ya. Wah, menarik banget ya. Tuh Sobatitek, ternyata ini karena ada energi potensial itu. Makanya dia bisa ngikutin ya. Betul sekali. Wah, benar banget. Nah, selanjutnya nih Sobatitek kita bakal melihat hal yang menabjubkan lainnya ya. Tetap di Kevo Effect. Halo Sobatitek. Ya, tadi sama-sama sudah kita ikuti ya jalan-jalan ke galeri bersama Kak Tasya dan juga Kak Oya yang ngebahas terkait listrik. Nah, kali ini Kak Mahfud akan menampilkan eksperimen sains yang nanti Sobat Iptek bisa coba di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana ya, yang biasa kita jumpai juga di rumah nih. Nah, judulnya adalah tongkat ajaib. Ajaib. Nah, yang pertama bahan-bahan atau alatnya yang dibutuhkan adalah kaleng. Nah, kaleng ini bisa apa saja ya. Yang penting adalah kaleng bekas ya dan tidak penyok. Bisa juga kaleng yang seperti ini. Berikutnya ada paralon. Selanjutnya adalah kain wall ataupun handuk ya, Sobat Iptek. Tentunya yang terbuat dari wall atau benang wall. Nah, baik. Untuk berikutnya, bagaimana sih Kak eksperimen terkait listrik statis yang tadi berjudul tongkat ajaib? Nah, sama-sama kita coba ya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita posisikan terlebih dahulu kalengnya seperti ini ya. Nah, untuk membuktikannya bahwa listrik statis belum ada di sini, kita bisa coba seperti ini. Wah, tidak terjadi apa-apa ya, Sobat Iptek. Nah, berikutnya bagaimana ya kalau misalkan kita gosokkan pipa tadi dengan benang wall ataupun handuk ya yang terbuat dari bahan wall. Seperti ini ya. Sampai nanti Sobat Iptek merasakan sedikit ada rasa hangat ya. Ataupun agak sedikit ada bunyi-bunyi listrik ya. Atau bunyi cekrek-cekrek ya. Nah, setelah itu kita akan dekatkan tongkat ini ke kaleng yang tadi sudah kita sama-sama sediakan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya pada kaleng ini. Yuk, kita sama-sama coba. Satu, dua, tiga. Wah, satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Berikutnya. Oke. Ataupun begini. Atau juga begini. Nah, kita juga bisa menggunakan kaleng yang lain ya, Sobat Iptek ya. Misalkan kaleng yang ini. Iya. Sekali lagi. Ya, kaleng pun ternyata bisa bergerak. Kenapa itu bisa terjadi Sobat Iptek? Iya. Fenomena seperti itu bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalau kita gosokkan rambut kita dengan menggunakan balon, otomatis rambut kita akan seolah berdiri. Itu terjadi karena apa? Kalau di tongkat tadi, elektron yang ada di benang wall ataupun handuk itu berpindah ke tongkat ajaib tadi. Karena pada saat kita gosokkan. Sehingga, paralon atau tongkat ini kelebihan elektron ya. Berikutnya, ketika kita dekatkan ke kaleng yang tidak digosokkan, kaleng ini ternyata bermuatan positif ya di pinggirannya. Nah, karena terjadi perbedaan muatan antara muatan elektron yang bersifat negatif dan juga kaleng yang bersifat positif, otomatis akan terjadi seolah tarik-menarik. Sehingga kaleng pun bisa bergerak mengikuti tongkat yang kita dekatkan ke kaleng tersebut. Oke Sobat Iptek, tadi sama-sama kita sudah lihat ya. Ternyata paralonnya itu bisa menggerakkan kaleng. Nah, Kak, bagaimana kalau saya tidak punya pipa paralon, Kak, di rumah, Kak? Oh, tenang saja. Sobat Iptek juga bisa mencabanya dengan menggunakan balon ya. Tapi balonnya kita isi dulu dengan udara ya. Nah, kita tiup dulu. Tidak bisa kita menggunakan pompa tangan seperti ini ya. Kita tiupkan, tidak usah sampai terlalu besar ya. Baik, setelah itu kita akan ikat balon ini. Berikutnya, kita ambil kain atau benang wall yang sudah Sobat Iptek sediakan di rumah ya. Sampai bagian balon ini terasa hangat ya. Iya, ternyata balon pun juga bisa menjadikan kaleng yang ada di dekatkan di sini bisa bergerak ya. Nah, bagaimana kalau saya tidak memiliki balon di rumah? Nah, tenang saja kita masih punya bahan lain yang bisa kita gunakan selagi itu terbuat dari plastik atau karet ya. Nah, ingat harus digosokkan terlebih dahulu dengan benang wall atau handuk ya yang lagi-lagi terbuat dari wall. Tentang saja. Seperti ini ya, sampai terasa hangat ya. Nah, sekarang kita coba. Satu, dua, tiga. Wow! Lagi. Ternyata sedotan yang keras pun seperti ini ya, itu juga bisa menggerakkan kaleng. Nah, begitu ya Sobat Iptek di rumah. Bagaimana Sobat Iptek? Ingin mencoba di rumah? Ya, tetap cintai sains, tetap bereksperimen, dan tetap jaga rasa ingin tahu kalian. Semangat selalu. Sampai jumpa. Bagaimana Sobat Iptek? Bahasan kali ini seru-seru banget ya. Pastinya udah bikin gak kepo lagi kan? Oh iya, buat Sobat Iptek yang ingin berkunjung ke PP Iptek ini, bisa langsung aja berkunjung. Dan bisa juga secara virtual, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, sampai di sini dulu episode Kepo Iptek kali ini. Saya Muldia Ramli, sampai jumpa di episode Iptek mendatang. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax